Kebetulan tetangga Batia ini baru saja kehilangan anak gadis sematawayangnya yang masih berusia 19 tahun. Anak tetangganya ini bernama Nafisa dan akrab di Sapa Sasa. Awalnya, Sasa ini menghilang selama 2 minggu dan orang tuanya mengira kalau Sasa ini lagi gondok atau marah kepada mereka. Karena memang sebelum Sasa hilang, dia dan orang tuanya itu sempat beradu argumen perihal ortunya yang melarang Sasa untuk pacaran dengan pacarnya yang sekarang. Semua orang di sekitar rumah Mbak Tia itu tahu kalau pacarnya Sasa ini memang bukan orang yang baik. Usianya mungkin terpaut sekitar 2 tahun lebih tua dari Sasa. Pacarnya Sasa ini kesehariannya adalah pengangguran dan kerjaannya itu hanya melakuin pedagang di pasar. Selain itu, pacar Sasa ini juga sering banget pelakuin truk-truk yang lewat di jalan raya. Bukan rahasia umum lagi kalau soal pacar Sasa ini. Panggil saja, namanya Sanusi dan akrab di Sapa Babon. Sedangkan Sasa sendiri semenjak lulus SMA, dia sudah bekerja di sebuah minimarket sebagai kasir. Sifat Sasa dan pacarnya ini bertolak belakang. Karena Sasa dikenal sama warga sekitar sebagai anak yang sopan, ramah, dan baik anaknya. Makanya, ketika semua orang tahu kalau Sasa pacaran sama Babon, menjadi kaget bukan main. Kok bisa? Orang sebaik dan sepoloh Sasa bisa suka sama anak berandalan kayak Babon. Mohon maaf ya, bukannya menjad si Babon, tapi memang anaknya seperti itu. Ditambah lagi, mereka sudah pacaran sejak Sasa masih duduk di kelas 2 SMA. Kalau menurut penuturan sahabat dekat Sasa, yang bernama Uci, Uci bilang kalau Sasa ini pernah minta untuk putus dan kejadiannya itu sebelum kelulusan SMA. Permintaan Sasa itu justru membuat Babon marah dan sempat main tangan. Kata Uci, Sasa sempat dipukul dan ditendang. Pukulannya itu awalnya mau diarahkan ke wajah Sasa. Berhubung Sasa bisa mengelak, akhirnya kena lengan tangan kirinya. Lengan kirinya lebam, tapi Sasa mencoba menutupi itu dari orang tuanya. Dengan tanda kutip, Sasa menjalin hubungan selama ini atas dasar terpaksa dan dibawah ancaman Babon. Ya iyalah, Babon dapat Sasa itu kayak dapat rembulan, tapi Sasa dapat Babon itu kayak dapat sampah masyarakat. Uci berkali-kali mendesak Sasa untuk cerita ke orang tuanya. Siapa tahu, dengan Sasa yang cerita, orang tuanya bisa bantu Sasa lepas dari Babon. Tapi Sasa bilang kalau dia cerita ke orang tuanya, Babon mengancam akan membunuh orang tuanya Sasa. Itulah alasannya Sasa memendam semuanya sendiri. Ditambah, Circle Babon adalah preman-preman kelas berat yang rata-rata adalah mantan api dengan kasus pembunuhan dan begal. Berkali-kali juga Sasa sering marah-marah dengan dirinya. Kenapa bisa jatuh hati ke Babon? Kalau dilihat-lihat, Babon itu memang ganteng dan auranya itu seperti fuckboy idaman cewek-cewek zaman sekarang yang cuma mau kondo doang gitu. Awalnya Sasa tidak menyangka kalau Babon ternyata ringan tangan dan kasar kepadanya. Pertama Sasa kenal Babon itu orangnya romantis dan penyayang. Sesuasnya itu seperti ngemung Sasa banget. Makanya Sasa sampai bisa luluh. Tapi semakin lama Babon semakin terkuak sisi lainnya yang berandal. Bukan hanya sebatas main tangan. Babon juga berkali-kali meniduri Sasa apalagi ketika Babon dalam kondisi mabuk. Babon akan datang ke rumah Sasa dan langsung masuk lewat jendela kamarnya. Terus menyetubuhi Sasa di rumahnya sendiri tanpa diketahui orang tua Sasa. Sasa cuma bisa pasrah dan menangis. Setelah puas, Babon langsung pergi gitu saja seperti tidak ada dosa. Miris. Pokoknya Mbak Tia juga tidak bisa membeberkan lebih lanjut soal ini. Singkat cerita, di tahun 2010, daerah rumah Mbak Tia dibuat geger berita Sasa yang menghilang dari rumah. Warga coba membantu polisi untuk melakukan penyelidikan di rumah Babon. Tapi Sasa tidak ditemukan di sana. Polisi menggeledah rumah Babon tapi tidak menemukan bukti apa-apa. Di lain sisi, polisi masih menaruh curiga sama Babon karena polisi memiliki firasat kalau Babon pasti ada sangkut pautnya dengan hilangnya Sasa. Babon ini anak yatim pihatu. Orang tuanya meninggal dunia dalam suatu kecelakaan. Jadi, sejak SMP, Babon tinggal berdua dengan adik perempuannya di rumah itu. Keluarganya yang lain enggan mengurus mereka. Jadi, sejak orang tuanya meninggal, Babon dan adiknya sudah tidak bersekolah lagi. Keseharian mereka mengamen di lampu merah. Sekitar 3 tahun setelah orang tuanya meninggal, adik Babon memilih untuk menjadi TKW dan mulai bekerja di Hong Kong. Sejak saat itu, warga sudah tidak tahu kabar adik Babon dan bahkan tidak pernah balik ke Indonesia untuk menemui Babon. Babon pun sendiri di rumah itu. Entah adiknya sudah enggan bertemu lagi sama Babon atau gimana warga gak tahu dan gak mau tahu juga. Dari kepergian adiknya yang menjadi TKW lah, membuat Babon berubah. Dia mulai bergabung dengan anak-anak perandalan dan mulai suka mabok di rumahnya. Bahkan, sering sekali warga melihat teman-teman Babon, cowok-cewek, keluar dari rumahnya subuh-subuh dalam keadaan mabok. Warga tidak bisa berbuat banyak karena Babon orangnya mudah tersinggung dan temperamen. Orang-orang saja kalau berpapasan sama Babon, cuma berani nunduk dan for your information, Babon dan Sasa keduanya sama-sama asli daerah itu. Penelusuran terus dilakukan polisi sekitar hingga dua minggu lamanya. Masih belum ada kepastian. Secara tiba-tiba, salah seorang warga sekitar menemukan sesosok tubuh perempuan. Tidak bernyawa di pinggiran sungai, sekitar daerah situ. Yang menemukan jasad itu adalah Pak Amir. Beliau kesahirannya adalah mencari lumut dan kebetulan saat itu, mau mencari lumut di sungai. Saat beliau melewati semak-semak di pinggir sungai, secara tidak sengaja sedal jepitnya menginjak sesuatu. Dan begitu beliau sibak semak-semaknya, barulah Pak Amir melihat jasad perempuan itu. Pak Amir tidak berani memegang jasad tersebut dan lalu lari ke dalam perkampungan untuk meminta tolong. Barulah, warga berbondong-bondong menghampiri ke tempat penemuan jasadnya. Tak lama kemudian, polisi yang dihubungi oleh aparat desa setempat datang. Polisi terlihat mulai mengamankan TKP dengan memasang garis polisi. Semua warga menyaksikan bagaimana polisi mulai mengidentifikasi temuan jasad tersebut. Dan Pak Amir dimintai kesaksiannya. Lalu polisi membawa jasad perempuan yang sudah memburu itu ke rumah sakit. Awalnya tidak ada yang menyangka kalau jasad perempuan itu adalah Sasa. Sebab, wajahnya hancur seperti dipukul benda keras seperti palu atau semacamnya. Jadi wajahnya itu setengah hancur dan hanya berlumulan darah yang sudah mengering ditambah banyak lagi lalat yang menggerubungi tubuhnya. Polisi yang menyelidiki kasus hilangnya Sasa mencoba menyelidiki jasad tersebut lebih jauh. Kemungkinan adalah Sasa yang hilang. Karena ciri-ciri jasad tersebut hampir 90% mirip dengan deskripsi Sasa yang diberikan oleh orang tuanya. Polisi mencoba menghubungi orang tua Sasa untuk memintanya ke rumah sakit. Dan benar saja. Begitu kedua orang tua Sasa datang ke rumah sakit ditemani oleh Pak RT beserta sang istri. Dan melihat jasad tersebut, sang ibu langsung mengetahui bahwa itu adalah jasad Sasa. Karena sang ibu melihat anting yang dikenakan jasad tersebut adalah anting Sasa yang dibelikan oleh sang ibu pas dia ultah yang ke-17 tahun. Anting berbentuk lumba-lumba itu menjadi penanda bahwa itu adalah benar milik Sasa. Ditambah lagi, ada tanda lahir di pundak kanan jasad tersebut yang persis bahkan sama dengan tanda lahir yang dimiliki Sasa. Bukan hanya itu, lokasinya pun sama. Ibu dan bapak Sasa langsung menangis di ruang jenazah. Karena mendapati bahwa jasad tersebut adalah putri semata wayangnya. Polisi juga memberitahu kalau kematian Sasa disebabkan karena hancurnya tengkora kepala bagian depan. Yang disebabkan oleh pukulan palu. Selain itu, ada bekas jeratan di leher korban yang ukurannya seperti kabel. Kemungkinan korban dicekik terlebih dahulu dengan kabel hingga tak sadarkan diri. Karena masih belum puas, pelaku lalu memukul kepala depan Sasa dengan sebuah palu tanpa ampun. Sehingga menyebabkan pecahnya tengkorak kepala bagian depan. Dan membuat Sasa meregang nyawa. Akhirnya jasad Sasa dibawa pulang oleh pihak keluarga karena sore itu juga. Jenazahnya akan dimakamkan. Kecurigaan polisi mengarah ke Babon. Tanpa menunggu lama, di hari yang sama polisi langsung melakukan penangkapan kepada Babon sebelum dia kabur. Benar saja, ketika polisi sampai di rumah Babon, si Babon sedang bersiap-siap ingin kabur. Tapi beruntungnya polisi datang lebih awal. Saat ditanya seputar Sasa, wajah Babon terlihat panik dan ketakutan. Berkali-kali Babon bilang ampun-ampun sambil melihat ke arah dalam rumahnya. Padahal, saat polisi lihat di sana, tidak ada siapa-siapa selain dia. Dari situ, polisi merasa sangat yakin kalau Babon ada sanggut pautnya. Dari hilangnya Sasa hingga kematiannya. Kemungkinan besar dia didatangi oleh arwah Sasa. Polisi langsung membawa Babon yang ketakutan gak jelas. Setengah menangis-nangis sendiri tanpa sebab. Tendengar suara teriakan, cacian, dan hinaan yang dilontarkan masyarakat sekitar. Kepada Babon, atas apa yang telah dia perbuat. Sesampainya di kantor polisi pun, Babon masih terlihat ketakutan gak jelas. Polisi sempat kesusahan bertanya kepadanya. Sampai salah satu polisi membentak saking gemasnya. Barulah, di situ Babon tanpa dipaksa dia kooperatif dalam memberikan pernyataan. Dia mengaku. Kalau telah menculik dan membunuh Sasa. Semuanya dilakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Jadi, dua minggu sebelum Sasa ditemukan. Dia dan Sasa terlibat pertengkaran di rumah Babon. Katanya, Sasa datang ke rumah Babon dan tiba-tiba Sasa minta putus karena disuruh oleh orang tuanya. Kata Sasa, dia habis bertengkar sama orang tuanya. Dan memaksa Sasa untuk putus dari Babon. Babon yang kaget bercampur marah. Awalnya coba tenang. Dan membujuk Sasa agar tidak memutuskan hubungan mereka. Karena Sasa tidak ingin membantah orang tuanya. Dan kebetulan Sasa juga ingin lepas dari Babon. Sasa tetap kekeh minta putus. Itulah yang membuat Babon hilang sadar. Dan menyeret Sasa masuk ke dalam rumahnya. Sambil membekap mulut Sasa dengan tangannya yang besar. Sasa yang bertubuh kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sudah di dalam rumah, Babon langsung membanting tubuh Sasa ke tembok. Dan dia langsung raih kabel kipas angin yang ada di sebelah Sasa. Tanpa ampun, Babon langsung menindihi Sasa dan mencekik lehernya. Babon mengaku kalau saat itu sebenarnya Sasa masih hidup. Tapi denyut nadinya. Tipis. Karena panik, Babon ambil palu di belakang dan entah apa yang ada di pikiran Babon saat itu. Dia langsung memukulkan palu ke kepala bagian depan Sasa tanpa ampun. Seketika darah terciprat di mana-mana. Dan Sasa sudah dipastikan meninggal dunia saat itu. Babon yang sadar kalau Sasa sudah tidak bernyawa. Lalu menyembunyikan tubuh Sasa di dalam sofa rumahnya. Jadi, bawa sofa itu dia bedah. Dan keluarkan semua isinya. Lalu tubuh Sasa dia masukkan dan tetap dikasih isi sofanya. Agar tetap terlihat empuk. Anehnya saat polisi yang datang pertama kali ke rumah Babon. Sama sekali tidak bisa mengetahui trik yang dilakukan Babon. Barulah setelah itu dia lap semua bekas cipratan darah Sasa. Dan keesokan sorenya, polisi datang pertama kali ke rumah Babon. Dia pun tetap melakukan aktivitasnya. Padahal di rumah itu ada mayat manusia. Bahkan dia kalau nonton TV juga, duduk di sofa yang di dalamnya ada jasad Sasa dan dia berlaku biasa saja. Akhirnya sekitar seminggu kemudian, Babon merasa kalau jasad Sasa tidak bisa ditaruh di dalam rumahnya lagi. Karena pasti akan mengeluarkan bau. Apalagi sudah banyak lalat yang menghubungi sofa tersebut. Tanpa berpikir panjang, Babon lalu mengeluarkan tubuh Sasa yang sudah kaku. Katanya, dia lap-lap pakai air panas dan tubuhnya bisa diluruskan. Selanjutnya, dia buang tubuh tersebut pinggir sungai. Di tengah malam seorang diri dan sejak dia membuang tubuh Sasa, justru dia mulai dihantui oleh sosok hantu yang menyerupai Sasa. Bahkan dia sempat berpikir kalau Sasa ini sebenarnya masih hidup dan sedang meneror dirinya. Tapi dia berpikir lagi, rasanya itu tidak mungkin. Sebab saat itu dia sudah pastikan kalau Sasa sudah benar-benar meninggal dan tubuhnya saja sudah kaku. Hampir dia tidak pernah pulang dan memilih tidur di rumah temannya karena saking takutnya. Paling-paling dia pulang hanya mengambil baju ganti dan balik lagi. Sama sekali, Babon tidak menceritakan semua itu kepada teman-temannya. Dan saat kasus ini mencuat, teman-temannya justru kaget tidak percaya kalau Babon bisa melakukan semua ini dengan teganya. Mendengar semua itu, polisi kaget dan langsung melakukan penggeledahan ke rumah Babon. Dan betul, semua keterangan Babon benar adanya. Babon langsung dimasukkan ke dalam penjara dan Batia tidak tahu berapa lamanya Babon di penjara. Sayangnya, di tahun 2012, Babon ditemukan meninggal dunia di dalam penjara dengan cara gantung diri. Kemungkinan penyebab kematiannya adalah dihantui rasa bersalah atau dihantui oleh sosok hantu yang menyerupai Sasa. Hantu itu datang meminta balas atas perlakuan Babon kepadanya. Wawlahu alam. Nah, itu tadi sedikit alur cerita tentang kasus Sasa yang Mbak Tia dapat dari warga sekitar. Ibu Sasa sendiri dan bahkan dari Uci yang kebetulan adalah adik sepupu Mbak Tia. Sekarang kita masuk ke part rewang yang dialami oleh Mbak Tia sendiri dan beberapa ibu-ibu lainnya yang turut bantu-bantu. Biasanya kalau ada orang meninggal di suatu daerah atau tempat, malamnya akan ada tradisi tahlilan sampai malam tujuh harinya. Begitupun tradisi yang ada di sekitar tempat tinggal Mbak Tia. Kebetulan saat itu Mbak Tia dapat shift pagi. Jadi jam tiga dia sudah pulang dan jam empat dia akan rewang di rumah Sasa. Sejak malam pertama sampai malam ketujuh, Mbak Tia tidak pernah absen bantu-bantu di rumah Sasa. Ya, walau sekedar bantu kupas bawang dan cuci sayur, yang terpenting adalah ikatan silaturahmi antar tetangga masih tetap terjalin. Singkat cerita, sampai malam keenam tidak terjadi apa-apa. Dan ya, perjalanan proses tahlilan seperti biasanya. Hingga datanglah malam ketujuh harinya mendiang Sasa. Entah mengapa situasi sekitar lingkungan rumah Mbak Tia terlihat sunyi, senyap, dan hening. Bahkan sejak sore, sama sekali tidak ada kendaraan muda-mudi yang lewat. Padahal saat itu adalah malam minggu. Biasanya anak-anak muda di tempat itu dari sore sudah berkelana dengan motor mereka yang berkenal pot aneh-aneh bunyinya. Mbak Tia tidak terlalu menanggap hal itu yang gimana-gimana. Mungkin mereka sibuk dengan hal yang lain. Saat hendak berjalan ke rumah Sasa untuk rewang, di tengah jalan Mbak Tia bertemu dengan tiga orang ibu-ibu yang juga akan rewang di rumah Sasa. Barenglah Mbak Tia dengan ibu-ibu itu, tapi tahu-tahu mereka mulai membicarakan hantu-hantuan dan tak lama ibu-ibu ini menyeletuk nama Sasa. Kaget Mbak Tia. Karena baru kali ini dia mendengar dengan sendiri tetangganya gibahin anak tetangganya. Dan bahkan baru saja meninggal. Mbak Tia tidak ikut meladaini dan hanya sebatas mendengarkan. Di situ Mbak Tia mendengar kalau anak ketiga ibu-ibu ini katanya habis dihadang oleh hantu yang mirip Sasa sewaktu pulang kerja. Kebetulan salah satu anak ibu-ibu itu adalah rekan kerja Sasa di tempat yang sama. Katanya sosok hantu yang mirip Sasa ini tiba-tiba nyegat mereka di waktu yang berbeda dengan kondisi tubuhnya yang mengenaskan. Ada darah di mana-mana dan yang paling seramnya ada darah yang mengucur dari atas kepalanya. Jadi darahnya itu mancur kayak air mancur. Padahal anak-anak ibu-ibu ini pulangnya juga masih sore sekitaran jam 9 malam. Sampai-sampai semenjak kejadian itu anak-anak mereka terpaksa ngekos kalau pas kedapatan Sif 2 jadi tidak harus pulang ke rumah. Dan tak terasa mereka sudah sampai di rumah Sasa. Mbak Tia langsung mengambil bagian dan mulai rewang. Saat itu Mbak Tia kebagian nyuci sayur. Otomatis dia harus ke belakang rumah Sasa untuk menyuci sayur. Kebelakanglah dia. Dan di sana dia melihat ada satu cewek pakai gamis putih terus rambutnya panjang terurai. Ada serendang putih yang dikenakan cewek itu tapi cuma disampirkan saja. Mbak Tia melihat kalau cewek ini sedang mencuci piring. Duduklah Mbak Tia di sebelahnya. Karena suasanannya canggung Mbak Tia coba membuka obrolan. Tapi perempuan ini diam saja. Ya sudah Mbak Tia lanjut nyuci sayur. Pas Mbak Tia nyuci sayur tiba-tiba orang ini berdiri membelakangi Mbak Tia dan masuk ke dalam rumah. Pikir Mbak Tia oh mungkin keluarganya Sasa karena kalau ibu-ibu sekitar pasti lewatnya samping. Gak lewat dalam rumah. Kan di samping rumah Sasa ini ada jalan kecil kayak lompongan gitu yang mengarah ke halaman belakang rumahnya. Dan ada sumur di belakang situ. Mbak Tia ini juga gak tahu ya itu ibu-ibu atau masih muda. Jadi yang dilihat itu pokoknya cewek. Gak pamit atau permisi orang ini ngacir saja masuk dan ninggalin sandalnya disitu. Mbak Tia langsung matiin air kran. Dan manggil-manggil perempuan tadi tapi kayaknya cewek itu sudah ke depan. Jadi gak dengar apa-apa. Dia langsung bawa sayuran yang habis dia cuci dan sandal cewek itu. Lalu balik ke depan lewat lompongan. Pas udah di depan ternyata ada ibunya Sasa. Dan Mbak Tia mencoba memberitahu ibunya Sasa sambil memberikan sandal tersebut. Ibunya Sasa yang mendengar itu kaget dan langsung nangis. Karena sandal itu adalah sandal yang selalu digunakan Sasa. Kalau mau kesumur belakang. Epiknya ternyata saudara-saudara Sasa belum ada yang kesumur. Semuanya masih di depan karena baru saja datang. Mbak Tia yang kaget cuma bengong dan gak tahu mau ngomong apa. Ditambah lagi baju yang digunakan saudara-saudara Sasa. Tidak ada yang mirip dengan apa yang dia deskripsikan. Saat ibu Sasa mencoba memahami perkataan Mbak Tia. Mbak Tia langsung digandeng ibunya Sasa. Dan diajak masuk ke kamar Sasa. Ibunya Sasa langsung mengeluarkan sebuah baju dari dalam lemari. Dan ternyata baju itu persis seperti yang dilihat Mbak Tia. Mendengar itu ibunya Sasa semakin menangis. Sebab baju itu adalah baju yang mereka belikan. Untuk Sasa di lebaran tahun kemarin. Berarti tahun 2009. Mbak Tia mendengar itu langsung lemas. Bingung mau ngapain dan langsung izin untuk kembali ke depan. Meninggalkan ibunya Sasa yang menangis sambil memeluk baju tersebut. Waktu Mbak Tia mau keluar. Pas di pintu kamar. Tubuhnya seperti ditabrak oleh seseorang yang seakan ingin masuk ke dalam kamar. Dan itu jelas banget kerasanya. Benar-benar kayak ditabrak sama tubuh orang. Nah anehnya pas sepontan dia balik badan. Mbak Tia tidak melihat siapa-siapa. Selain ibunya Sasa yang menangis di dalam kamar. Masih dalam kondisi bengung dan bingung. Mbak Tia kembali ke depan bersama ibu-ibu yang lain. Mbak Tia juga meminta. Agar dirinya tidak dapat bagian yang berhubungan dengan sumur belakang. Kalaupun harus ke belakang. Dia minta ditemani. Disitu ibu-ibu mulai heboh. Dan bertanya-tanya kepada Mbak Tia. Tapi Mbak Tia enggan menjelaskan dan meminta. Agar ibu-ibu tetap melanjutkan pekerjaannya saja. Salah satu ibu-ibu disitu. Berbisik ke Mbak Tia. Keusaha kaget ya. Budi. Kemarin juga ditemani Sasa. Pas malam ke-enam. Waktu itu. Budi cuci daging di sumur. Tiba-tiba. Ada Sasa duduk di pinggir sumur. Tanya. Cuci daging kadeh? Ya Budi jawab. Iya nak. Buat tahlilanmu. Kamu ngapain disini? Cepat masuk. Habis gini surut. Sasa. Ya cuma tertawa. Terus menghilang gitu saja. Anak itu anak baik Tia. Jangan takut. Mungkin datang itu ya hanya pamit sama kamu. Mbak Tia hanya membalas perkataan ibu itu dengan. Sudah dong Budi. Budi jangan malah nakutin aku. Ibu-ibu. Hanya tertawa melihat tingkah lucu Mbak Tia yang ketakutan. Hingga tahlilan tujuh harinya. Mendiang Sasa pun dikelar. Dan semua orang yang ada di tempat itu menyaksikan. Ada seperti asap berwarna putih tebal yang keluar dari kamar Sasa menuju keluar. Karena semenjak Sasa meninggal, pintu kamarnya tidak pernah ditutup. Terlihat ibunya Sasa menatap gumpalan asap tersebut sambil menangis dan mencoba pasrah. Serta menerima kenyataan bahwa putri sematawayangnya kini sudah pergi selama-lamanya.